Ditolak rujuk, mantan suami bakar mobil dan rumah mantan istri. Seorang pria berinisialis membakar mobil milik mantan istrinya, YS, di sebuah minimarket, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada selasa tanggal 7 Mei tahun 2024 petang. Tak puas dengan aksi pembakaran itu, lelaki tersebut kemudian membakar rumah mantan istrinya. Di Mapolsek Raja Galuh Polres Majalengka, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, YS bercerita, tindakan pembakaran terhadap mobil dan rumahnya memang dilakukan YS. Menurut dia, YS meminta agar hubungan rumah tangganya diperbaiki alias rujuk. YS saat itu baru pulang dari bengkel dan mampir ke minimarket sekitar kawasan Cipinang. Dia menduga, YS telah mengincar dan mengikutinya. Sehingga saat mau masuk ke minimarket tersebut, pelaku langsung menyiram bensin dan membakar mobil. Rabu siang tanggal 8 Mei tahun 2024, tim Inafis Satres Krim Polres Majalengka melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas juga mengumpulkan sejumlah barang bukti di lokasi. Kepala Polsek Raja Galuh, Ibturusli Iskandar menyampaikan, peristiwa pembakaran di dua lokasi berbeda ini diduga dilakukan oleh YS. Akhirnya setelah ada penolakan, sambung Rusli sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, terduga pelaku membuntuti korban hingga ke minimarket. Setelah korban turun dari kendaraan, pelaku menyiram Pertalite dan membakar mobil. Setelah itu, Is langsung lari ke rumah korban sambil membawa bensin. Pelaku masuk ke dalam rumah, akhirnya terjadi kebakaran. Kini, demi menghindari hal yang tidak diinginkan, sementara waktu, YS memilih mengungsi ke rumah orang tuanya.